Oke guys, kembali lagi di review ADB Nah, kita sudah ada di Honda AHS Yang tepatnya di Bandung ya Nah, kita sekarang review Honda ADB Nah, sebelumnya kita sudah menuju Honda Genio Nah, kedua motor ini masih termasuk baru ya guys Baru banget, dari JAS juga Masih pilih order nih model Belum ada yang punya loh Nah, ini salah satu yang kita sudah dapat duluan Sekarang berlama-lama lagi, kita langsung Cek di lapangan Bye Oke guys Nah, sekarang di sebelah gue nih ya Sudah ada Honda ADF 150 Ini versi yang ABS nya Ini versi CBS nya Nah, untuk lebih jelasnya Berikutin kita Oke, nah ini dari versi yang 150 Yang ABS Bedanya sama CBS nya Kalau dari tampang luar ya Cuman ini doang Nih Jawabnya Dua tahun Itu Sama sisanya sih stiker aja Cuman kalau untuk Jelas banget nya ya Berarti ABS Beda jauh ya Nge-rem nya kan Dimana ABS itu Dia gak akan ngelock Jadi Lebih jarang jatuh lah Oke Sekarang kita bahas Nanti saya teman nya dulu Nah Motor ini punya windshield Untuk kelebihan utamanya Windshield nya pun juga keren guys Bisa Dua posisi Oh Bisa turun Enggak ditarik lagi Nice Nih Kemudian Lampunya dua ini Udah LED dua-duanya Jadi motor ini full Semuanya LED guys Tuh Bagus Terbagi dua juga Sebenarnya sih lampunya mirip-mirip vario ya Tapi Itu juga gak jelek masalahnya vario itu Oke Kemudian Dari Bannya Bannya dia Menggunakan bannya belang Dan dia juga Udah dalam nih Jadi cocok lah Kalau kalian mau bawa-bawa ke gunung Bawa-bawa buat rally Ya Bisa lah ini Dari-dari kecil-kecilan Oke Terus Kita lanjut ke belakang Nah Ini ada yang keren nya nih Coba kalian pada lihat semua ya Lampunya nyalanya Mirip PCX sih Cuma bedanya Kalau PCX kan X nya yang gak nyala Kalau ini X nya yang nyala Lebih keren Kalau kata gue Terus ini juga Lampu yang di belakang juga ada LED Kemudian Bannya Kalau ukuran bannya Nanti kita taruh di sini Di bawah Ada di bawah sini nanti Kita maju dikit Ini yang bikin dia lebih keren lagi guys Dua-dua sobek karya Udah ada tabungnya Jadi lebih empuk Cocok lah Buat kalian yang sering ke jalanan jelek Segala macem Jadi rasanya lebih enak Oke Terus sekarang Kita maju ke speedometer Nah Ini speedometernya udah banyak guys Udah ada air temperatur Terus kita ganti Lagi Udah ada full compensation nya Jadi real time dia Sama termometer Apa Temperatur Untuk kaki Jadi Udah cukup lah semua Ini juga udah lengkap Ada tanggal Jadi kalau kalian lupa Ini tanggal berapa Udah ada jam juga Semuanya Full LED Oke Terus kemudian Di sini Stang nya ada Yang keren nih guys Ini udah ngikutin Stang Rally Motor-motor cross banget Pake kayak modal rental gitu Nah Rem dua-duanya Udah tak rang Ini Oke Oh ya satu lagi guys Ini udah pilih PSS juga Jadi kalau kalian Tunggu buka Buka lagi bensin Tampang Oke Oh ya satu lagi Motor ini juga Udah Jelas entry ya Jadi kalian Cuman perlu ngantongin Kuncinya Ini contoh kuncinya Oke Kita mau PSS guys Cuman itu juga gak ada lah Jadi kalian tinggal perlu Ngantongin kunci Udah Gak perlu buka-buka Kular-kularin lagi Oke Nah Ada lagi nih Pertama Motor ini juga Udah dilengkapin Sama Hotline Charger Jadi kalian Kalau mau ngeces motor bisa nih Lumayan Oke Terus Tapi kalian jangan lupa Untuk nyabut lagi handphonenya Ini kelupaan soalnya Lumayan Handphonenya bisa hilang Nah Yang kedua adalah bagasinya Bagasinya sih lumayan gede banget ya Ini Tadi kita udah cobain Untuk random half-face Itu muat banget Mesin yang Honda ADF ini Ada semua posisi Yang pertama aja Ada 150 Bukan APS 750 Oh iya Gue mau kasih Perkenalan sedikit Si Honda ADF ini Honda ADF ini Pertama kali keluar itu Honda X ADF 350 Itu adalah KK nya dia Yang jauh lebih gede Jauh lebih bertenaga Dan ya Memang harganya Maha banget tuh Nah Sekarang Honda Nguarin yang lebih tercangkaunya Untuk harganya Nanti kita bakalan Sebutin ya Di akhir video Oke Kita balik lagi ke mesin Mesinnya ini Udah ISS Jadi Kalau kalian di jalan Itu ada sistem Aiding stopnya Start stop ISS itu Aiding start stop Jadi ya kalian Kalau di jalan Stop merah jadi lebih Oke Sekian dulu aja Kita langsung coba test ratenya guys Yuk Nah Oke guys Kita lagi test ratenya 150 Untuk tenaga sih Wah Lumayan banget Mirip lah Pcs Gak ada bedanya Tapi untuk soal kembukan Kita Cari ya Bentar lagi Jalanan yang kurang rasa Nah Sekarang untuk riding position Ini Lumayan santai ya Kaki bisa lonjor ke depan Juga bisa Tetap nekuk gini Jadi kalau untuk perjalanan jauh Ya lumayan banget lah Gak ada Gak ada Gak ada Leke-leke lemah sekali Terus Untuk Ini juga ada Asart Sangat terguna ya Kalau misalnya kita Menipin motor gede lah Biasanya motor 250 Itu yang ada asart Sejualnya PSAX juga Nah Sekarang kalau buat perjalanan jauh Ini suara Ini suara kelaksonnya juga Nah Itu ya guys Oke Nah Sekarang kita coba Oke Ya Lumayan stabil untuk motornya guys Ini persis lah Sama PSAX Cuman beda Dia lebih tinggi Jadi kalau untuk perjalanan jauh Lebih enak Kaya motor touring lah guys Dan Yang paling ngerasa sih Dari empuknya ya Ini lumayan empuk banget Beda banget Tampak PSAX yang belakangnya Sedikit Sedikit stiff ya Kalau itu ya Setelah ini sih jauh lebih empuk Oke Sekarang katulatnya 순 Bosi Putu langis ıma Oke guys, tadi kita udah beres uji coba si Honda e-DV ini ya Nah, untuk varian warnanya sendiri, dia ada beberapa macam Yang pertama adalah Advanced Ride, Advanced Red, kemudian ada Advanced White Kemudian juga ada Matte Brown, Matte Black, Red, dan Silver Nah, untuk harganya sendiri, dia punya dua harga untuk varian CBS dan ABS Untuk CBS sendiri, dia harganya di Rp33.900.000 Dan untuk yang ABS, dia di harga Rp37.600.000 Nah, bagi kalian yang beli Honda e-DV ini di Honda Glora Perkasa Honda Glora Perkasa ada spesial promo buat kalian Yaitu khusus buat pembelanjaan inden ya, sebelum 10 Agustus Karena unit ini terbatas dan belum ada yang punya soalnya Nah, caranya gimana? Kalian tinggal datang ke Honda Glora Perkasa Lalu kalian kasih tau, kalian tau info ini dari Youtube Preview ID Nah, kemudian kalian akan dapatkan spesial gratis oli selama satu tahun Nah, jadi promo ini sangat-sangat menarik Jangan lupa kalian juga share, like videonya, komen juga Kalian mau nanya apa-apa, silahkan komen di video ini Oke, see you di next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax